Bukan kepada hantu, orang Dayak tidak mengembangkan leluhur, orang Dayak berterima kasih kepada leluhur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan langsung diponis. Kalau kamu bersekolah, jangan kamu hanya menilai satu sudut pandang. Nilailah semua dari berbagai sudut, agar kamu bisa menyimpulkan berapa harganya, berapa nilai. Aduh, kamu boleh mengatakan sekian nilai. Begitu juga kamu makan kacang atau makin apapun. Jangan masuk ditelan, matah-mata. Kamu kupas dulu. Baru kamu makan. Kalau itu enak, telan. Jadi jangan menonis, semua itu salah. Orang Dayak tidak mengembang batu, tidak mengembang batu, tidak mengembang kayu. Orang Dayak hanya bersyukur, berterima kasih dengan cara Dayak. Karena inilah ungkapan kami kepada Al-Bahwa Jumata, alah Bapak, alah Putra, alah Pudus. Dengan cara Dayak. Karena kami menciptakan sebagai orang Dayak. Kami harus bangga menjadi orang Dayak. Bangga gak menjadi orang Dayak? Apalagi saya. Dayak ganteng. Jadi mulai sekarang, banggalah dengan identitasmu. Karena di mana-mana kamu akan menatakan, aku orang Dayak. Tetapi nol. Ia hanya menatakan dunia Dayak. Tetapi tidak tahu dengan adat budayanya. Dengan tradisinya. Karena apa? Karena ia telah membuang semuanya. Katanya gunung. Katanya sesat. Katanya berhala. Kalau tidak ada yang gunung, tidak mungkin ada yang ini. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, apa kita ada? Tidak ada. Dayak ganteng. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak tujuh kita. Inilah cara Dayak berdoa. Malantar ramahnya. Semuanya ada. Di gereja itu ada mur, ada kemenyang. Apa lagi? Ada garung. Alah itu sungai yang wangi-wangi. Ada pelita, ada lilin bisa diganti. Semua apa yang kamu kerjakan. Itu diserahkan kepada Jumatah. Ada ayam, ada babi. Lengkap dengan karakit pinang. Segala daun, segala taluk, segala baras kue, baras ungu. Diantarkan kepada Jumatah. Jumatah dipersembahkan kepada Jumatah. Bukan kepada hanku. Orang Dayak tidak menyembahkan leluhur. Orang Dayak berterima kasih kepada leluhur. Karena leluhur kita ada. Kita bukan keluar dari potan sapi. Kita ada yang melahirkan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Allah? Kasihilah kedua orang tuamu. Orang tua itu siapa? Leluhur kita. Yang melahirkan kakek-kakek kita. Ibu-ibu, mama, bapak kita. Artinya mereka, orang tua, kita. Mulai sekarang kita harus paham. Mulai sekarang kita harus jeli. Jangan selalu mengatakan itu berhala, sesat. Yang sesat itu apa? Mulut kita yang jahat. Pikiran kita yang jahat. Hati kita yang jahat. Tubuh kita yang selalu menerima. Yang jahat-jahat. Jadi, mulai sekarang kita orang Dayak harus jerdas. Jangan malah dibodoh-bodohi orang. Itu sesat, itu berhala. Antualok. Ujung-ujungnya yang atau. Kate. Juan. Juan. Dia yang nge-nge-nge kita. Aku yang urang-urang kampung. Uraknang nana si kola. Uraknang miskin. Aku yang nge-supi. Karena aku adalah pangalangok jila. Aku harus mampu menyebarkan, menyelamatkan tanah-tanah Dayak. Mudaya Dayak, tradisi Dayak. Karena aku adalah Dayak. Terima kasih. Adil kata lima. Berjuramin kak Sarungan. Bahasa ikat kak Jumata. Dayak. Jangan. Terima kasih. Dan Dayak harus maju. Kalau boleh, nama Bapak siapa? Biasa orang memanggil saya layak ganteng, Bapak. Nama saya Agustinus. Leluhur memanggil saya jila. Dengan ini kami silakan. Ini ada sebuah pantan yang telah kami sediakan. Ini adalah menggali adat Leluhur Buli Timur dari Denek Moyang. Silakan Bapak potong. Oh. Kurang kebentangan. Supaya siapa kebual pemanus. Hehehe. Berangkat Dete. Ya, beneran. Ya, kayak gini. Barangkut dikit. Masara. Siapa? Masara. Masara. Terima kasih. Kami menjelaskan banyak, apalagi seluruh raya saat pulau bernewat. Terima kasih. Terima kasih.